Intro Lel Mau ngapain kamu kesini? Aku cuma pengen kasih saran sih Kamu baikan aja ya sama Dika ya Biar semuanya enak, ya? Terus, gara-gara mama kamu gak bener jagain Marvin, sekarang aku yang mau disalahin Kamu kok gitu sih? Biar gimana pun, sekarang ini aku tuh di rumah aku sendiri Ada masalah apa coba? Ini gak ada sama sekali hubungan sama itu semua Lel, aduh masa iya aku mengusir kamu dan aku gara-gara mama salah? Enggak Ini cuma gara-gara aku pengen kamu yang terbaik aja gitu loh Maksudnya, aduh kamu udah berkeluarga, udah punya anak, sayang aja gitu loh Kalau misalkan cuma masalah kayak gini, kamu alah Lanculin keluarga kamu Bukan kesian dong, Marty ntar gimana? Ntar gede, gak punya papa Marvel, aku itu sekarang udah dewasa Aku udah punya anak dan aku udah siap untuk handle semua masalah aku sendiri Kamu tuh gak usah so-soan mau ikut-ikut campur urusan aku segala Aku udah dewasa, ngerti kamu? Aku capek mau tidur Ya Allah, masalah gak kelar-kelar ya Alhamdulillah, rasanya udah pas Sekarang tinggal tunggu nasinya matang Aku tinggal sebentar Sekarang aku kasih garam yang banyak Biar mampus tuh melatih, didamprat sama semua orang Masakannya gak enak Makan tuh nasi perak Ya Allah Aku bilang gak ya sama Marvel soal Mas Adi Sebaiknya aku ikutin aja katanya Mas Adi Marah Vela gak usah dikasih tau Mi, apa kamu sudah siap pulang ke Jakarta? Iya Pak De Kayaknya kamu masih kerasa tinggal di kampung ya Ya udahlah, pulang nanti aja Gak bisa Pak De, keluarga yang di Jakarta sudah nunggu saya Kalau suami kamu masih hidup Kamu sama anak kau Masih-masih tinggal disini Pak De, saya pamit dulu ya Saya takut ketinggalan pesawat Yowes, Pak De antara pulang kamu dulu Wah, bel, kayaknya melatih makin pinter masak nih Apa gak sabar pengen makan? Iya Pak, aku juga jadi gak sabar pengen makan Semoga suka ya sama masakan aku Kalau kurang-kurang dikit dimaklumin ya Pak Pasti dong Mel Beg ngeliat dan menghirup wanginya aja perut papa jadi bunyi Pengen cepat-cepat makan Mel Memasakan kamu semua ya Iya, Oma Boleh dong saya duduk di kursi sini sama anak saya Ikut makan bersama kalian Emangin siapa yang larang kamu duduk disini Salma Kamu dan anak kamu boleh duduk sini Kamu gak usah khawatir Saya akan kasih makan kamu gratis Kamu dan anak kamu boleh makan sepuasnya Kamu gak usah khawatir, saya gak mungkin serakus itu kok Kayaknya nasinya perak deh Nasi apaan sih nih? Dia enak banget, dia keras Ya ampun nasinya belum mateng ya Kamu tuh gimana sih Mel Masak nasi itu gampang sekali Tinggal dimasukin ke rice cooker Nanti kalau mateng dia mati sendiri Ya ampun maaf ya Tadi kayaknya saklarnya agak kendor deh Soalnya pas aku liat di magic jar Lampunya itu udah mati Ternyata belum Maaf ya Yaudah ma Kita makan roti aja deh Gak usah diributin ya Gak usah marah-marah Ini kan Kalau misalnya nasinya gak ada Kita makan roti kan bisa ya Terus ini lauk Mau dimakan pake apa Marvel kamu tuh kadang-kadang ya Udah lah ma Kita makan aja lauk pauknya Sayang kalau gak dimakan Bazir Melati juga udah repot masakin buat kita ma Aduh Mel Ini masakan apa sih Kalau kamu gak bisa masak Yaudah jangan masak Kenapa lagi Oma Tadi aku udah cobain kok Dan menurut aku rasanya udah pas Nih kamu rasain sendiri Rasanya kayak apa Aduh maaf ya Perasaan tadi rasanya gak kayak gitu kok Kamu tuh emang sengaja ya Mau bikin Oma darah tinggi Kamu tuh bisanya apa sih Mel Masak nasi belum mateng Bikin tumis asin banget Kalau kamu gak bisa masak ya udahlah Mel Capek Oma Ma Pelati kan udah berusaha Ma Aduh Saya jadi gak selera makan Bagus beneran kita makan di luar aja yuk Iya nih ma Ayo ma Mel Besok-besok tuh kamu kalau gak bisa masak Gak usah masak Pagi pagi udah bikin bete Oma Mel Kamu yang sabar ngadepin Oma Belakangan ini Oma lagi gak bagus moodnya Tapi papa sangat menghargai usaha kamu Makasih pak Maaf ya Gara-gara ini Semuanya jadi berantakan Udah lah Mel Jangan salahin diri sendiri Mel Papa perangkat duluan ya Oh iya pak Sayang Aku bener-bener malu sama semuanya Aku ini bukan istri yang baik Bukan menantu yang baik Bukan aku masak aja gak ada yang makan sekarang Sayang Apaan sih Gak apa-apa kali Kamu tuh istri terbaik Menantu terbaik Siapa coba Perempuan yang mau Ngorbanin semuanya Buat keluarga suaminya Kamu terbaik sayang Gak apa Dan kamu juga ada usaha buat masa kini Gak apa-apa kali Gak apa-apa kali Gak apa-apa kali Gak apa-apa kali Belim banget itu Nando Lampir. Kerjaannya nelfon cuma maki-maki aku doang. Kalau enggak datang ke kantor nanya sebenarnya akunya hamil atau enggak. Enggak ada kerjaan apa selain itu. Bego dasar. Enggak bisa bedain apa mana orang hamil, mana orang enggak hamil. Capai juga kalau tiap hari acting yang aku hamil mulu di depan Tante Salma. Apa mendingan aku ngaku aja ya kalau sebenarnya aku tuh enggak hamil. Jadi masalahnya beres. Aduh Kezia, sabar Kezia, sabar. Amit-amit, hamil sama bagus. Anaknya kayak apa enggak tahu deh. Ah. Jadi dia cuma pro-pro-pro hamil. Pinter dia ngarang ceritanya. Halo sis, apa kabar? Ini aku pengen minta tolong sama kamu. Jadi kita harus membuat para pelanggan di tempat setak kita merasakan rumus E dan R. Yaitu enjoy dan relax. Dengan begitu para pelanggan pasti akan merasa puas dengan pelayanan kita. Benar juga. Kalau pelanggan kita merasa enjoy dan relax, mereka pasti pada senang dan mau datang lagi ke sini. Kalau begitu, kita masuk dulu ya mbak. Permisi. Saya suka dengan cara pemikiran kamu yang simple, Syah. Terima kasih, Tante. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menambah marker di tempat setak kita. Bagus. Kalau begitu berarti saya enggak salah memilih orang untuk menjadi manajer di sini, ya kan? Aku akan buat kamu selalu bangga sama aku, Tante Dewi. Setelah itu, pelan-pelan aku akan masuk untuk menganjurkan rehat. Bagus. Aku minta izin ya, pulang dulu. Soalnya kamu tahu sendiri kan? Kalau Mama gitu enggak ada. Jadinya aku harus ngebantuin Oma untuk beres-beres rumah. Terserah kamu, Mel. Makasih. Lu balik aja ke rumah, Mel. Lu pasti bakalan ngalamin banyak penderitaan. Dan itu tanpa Marvel dan Tante Agi yang bantuin. Salma! Salma! Buka pintu, Salma! Ganggu aja orang lagi seneng. Saya sumpahin budak kamu. Dipanggil-panggil pelangga enggak dengar. Salma! Dia bisa ngeliat orang seneng apa? Buka pintu, Salma! Rasain, teriak situ. Sampai kenceng. Sampai suaranya habis. Aku enggak bakal dengar. Enggak bakal keluar. Salma! Oma, kenapa? Eh, Melati. Enggak biasa-biasanya kamu pulang jam segini, sayang. Iya, Oma. Tadi aku izin untuk pulang setengah hari. Karena kan aku tahu hari ini enggak ada yang bantu-bantu di rumah. Makanya aku pengen bantuin Oma. Biarpun Melati sibuk di kantor, dia masih aja mikirin kerjaan di rumah. Emang kamu bisa? Nanti bikin masalah lagi kayak tadi pagi. Iya, aku usaha, Oma. Supaya enggak ada masalah lagi. Iya, tadinya Oma minta tolong Salma. Bantu-bantuin, beresin rumah. Diteriak-teriakin, belaga enggak dengar. Belaga budak. Enak aja dia tinggal di sini. Ngongkang-ngongkang kaki. Terima makan. Yaudahlah, enggak usah ngurusin Tante Salma lagi. Kan ada aku sekarang. Yaudah, kamu bantuin Oma ya. Teres-beres. Yaudah, aku mulai ngepel dulu ya, Oma ya. Siap, Pak. Sekarang dia sudah ada di rumah. Sekarang kamu kerjakan tugas kamu dengan baik, oke? Rasain pembalasan ku, Mel. Akhirnya selesai juga. Sekarang aku bisa bantu Oma yang lain. Gini, sih. Emangnya enak nih, gue kerjain. Syukurin lu, pasti bakal diomelin sama sini. Nenenenenenen itu. Yaudah. Oma, ada telepon? Yaudah. Ibu, ibu tunggu ibu. Ibu, ibu. Menjadi pusing, jatuh. Ya, Suhan, buat Pak Bagus. Oh, yaudah, yaudah. Saya aja yang terima, ya. Eh, kurang ajar kamu. Lancang, benar sih. Bukan buat kamu yang baca aja. Ya, lagian juga aku baru mau kasih tahu ke Tante Salma kok. Eh, gak usah ngelak kamu. Jari rumah sakit. Tidak! Tante? Kenapa? Diam kamu! Buka turusan kamu! Tunggu! 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 Yes, madem wasam. Tunggu! Tolong. Tolong saya ke kamar, Tunggu. Aduh, kepala saya mau pecah. Madem, jangan pincang dulu, madem. Udah, udah. Ayo ke kamar, yuk. Ayo. Rasain kamu, Keisha. Makan aja tuh sendiri kelakuan kamu. Gak enak kan kalau dikerjain? Evel, kamu ini gila ya? Kamu kalau kasih ide itu yang berbobot dong. Dan jangan sampai merugikan orang lain. Pakai motong gaji kita buat karyawan lagi. Bola AK- Só khabar. Bolaとか karyawan. Baru,inary, breakいい, mik. 你可以. Bola sabar. Bola. Bola, baru.